Jangan menganggap data pribadi gak penting loh. Saya tahu ini data ini penting. Selamanya kan berulang. Kalau tidak ada orang yang cinta negara, cinta rakyat untuk mengurus itu semua. Yang ngurusin sekarang nih gak cinta negara, cinta rakyat? Saya gak tahu. Anda bisa tebak. Basuki Cahaya Purnama. Ko Ahok, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Ya, harus hadir. Kalau gak hadir, nanti kamu kecewa lagi. Sudah lama memang kita berbincang terakhir. Itu tiga tahun lalu kalau gak salah kok. Itu pun pakai online. Saat pandemi, aku ingat. Sehat-sehat kok? Sehat. Lebih sehat sekarang gak ya? Dibanding? Dibanding yang dulu. Karena? Karena dulu kegemukan. Oh iya, mungkin sekarang agak ramping. Agak ramping karena main golf terus. Sekarang pekerjaan utama main golf. Bukan main golf sebenarnya. Itu terapi penguasaan diri. Jadi ada filosofinya ternyata ya. Filosofi main golf, terapi penguasaan diri. Jadi bagi saya tuh, orang tanya lagi main golf. Enggak, saya lagi olahraga, jalan kaki, sama terapi penguasaan diri. Jadi sekarang sudah gak lebih marah-marah, sudah lebih menguasai dan mengontrol. Minimal. Kalau main golf, terapi penguasaan diri. Jadi bagi saya tuh, orang tanya lagi main golf. Enggak, saya lagi olahraga, jalan kaki, sama terapi penguasaan diri. Jadi sekarang sudah gak lebih marah-marah, sudah lebih menguasai dan mengontrol. Minimal gini lah. Kalau saya kasih contoh gitu kan. kalau ini minuman nih putih nih Anda bilang ini teh saya lihat air putih kok pasti aku ngajak ribut oh jelas air putih kamu bilang teh gitu pasti kita bisa berjam-jam berdebat kalau sekarang aku santai aja oh mohon maaf rasa lidah saya sih air putih kalau Anda rasa teh silahkan sudah selesai gak sampai gak sampai gak sampai rame ya lebih diplomat yang jelas kok Ahok saya undang ke rumah Tanajwa sekarang itu dalam banyak kapasitas sebagai politikus sebagai mantan kepala daerah sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi dan sebagai orang sudah aku duga dan belum selesai belum selesai kok dan sebagai mantan anak buah Prabowo jadi ada banyak topi nih topi politikus 20 tahun jadi ada 4 topi nih malam ini nih aduh tapi kita mau ngobrolin yang rame hari-hari ini sih kok sudah aku duga lah aku tetap ngasih ini pas begitu karena matanya orang Arab lebih gede di depan 4 orang Cina itu yang susah lawannya gitu ngobrol yang isu rame hari-hari ini karena banyak banget terus terang kok yang bikin banyak banget yang kontroversi dan diantara kontroversi itu banyak banget yang bikin naik darah aku mau masuk konkret soal rame-rame soal bagaimana peretasan data ketika ini aku potong ini baru ada virar si Oneng kirimin semua apaan? apa gue bilang ini kan cuma ujung-ujung minta nambah anggaran katanya emangnya gampang tim narasi saja gitu banyak 160 lebih kan emangnya hacker itu kerja sendiri gak bisa hacker itu biasa tuh ada tim gitu kan nah pertanyaannya kalau satu orang bilang mau kasih kunci yang lain kamu gak ini logika kita gak tau bukan nuduh gitu ya terus yang kedua emangnya gak ditangkep merusak negara kalau kamu ngaku itu sebaikan kan udah minta maaf dan mundur gak bisa dong gak bisa dong tapi ujung-ujungnya mau minta anggaran gitu loh kenapa masih ditangkep bagi maupun mesti ditangkep soal diampuni beda gak karena ada siapa tuh yang minta maaf dan mundur malah hackernya menterinya malah belum lakukan itu makanya bagi saya tapi perlu gak itu gak penting bagi saya jangan menganggap data pribadi gak penting saya tahu data ini penting selamanya kan berulang kalau tidak ada orang yang cinta negara cinta rakyat untuk mengurus itu semua yang ngurusin sekarang ini gak cinta negara cinta rakyat saya gak tau anda bisa tebak maksudnya meritokrasi gak bisa merekrut orang itu tanpa dengan dasar yang baik kalau bagi saya meritokrasi saya dari kecil diajarkan saya beri contoh gini menteri yang sekarang saya kasih contoh gini bapak ibu saya dari kecil mengajarkan saya makanya di apotik ibu saya semua yang kerja itu mohon maaf pakai jirbab walaupun dulu gak pakai jirbab di pabrik ketika nenek saya pengen minta saya memasukkan paman saya yang kebetulan PHK ya bukan PHK golden handshake dari Jakarta lalu dia mengalami bisnis sudah ambil uang bisnis gagal lalu dia pengen kerja di pabrik saya saya panggil nenek saya saya banyak pabrik saya bilang sama nenek saya gini akuntan saya bagaimana akuntan saya ini karir dari bawah malayu muslim tapi ini kan paman kamu ini paman kamu nih kamu bisa lebih percaya paman kamu dong tapi ini kan karir PHK sudah saya atur untuk orang saya kalau saya tiba-tiba masukin paman saya ke dalam pabrik saya pasti semangat meritokrasi meritokrasi saya hancur saya agak marah saya pengen sama nenek saya gini aja lah kalau paman pengen usaha mau patungan saya kasih uang tapi jangan pernah masuk ke pabrik saya karena saya pabrik saya ada sistem begitu tidak pakai meritokrasi bisa terjadi kekacauan seperti yang sekarang terjadi saya kira saya tidak tahu bagaimana cara merekrut orang kominfo saya tidak tahu ini bicara orang dalam atau puncak pimpinannya karena kalau kita bicara puncak pimpinannya kan sorotan juga ramai diarahkan ke ke puncak pimpinan bahkan ada petisi untuk meminta mundur sudah puluhan ribu kok ahal kalau dimintakan saya kira kita bukan soal petisi antara puluhan ribu mewakili rakyat iya kalau orang berkuasa mana peduli juga sih ya kan makanya saya bilang isu yang penting hari ini adalah bagaimana rakyat itu saya bacain saya suka kalimat Martin Luther King Jr Martin Luther King Jr ada seorang aktivis pejuang yang bisa menggabungkan tiga kata penting kekuasaan cinta dan kehadiran sosial dia bilang begini tentu ada bahasa Inggris dia bilang kekuasaan power without love love disini adalah cinta negara cinta rakyat kita terjemahkan pasti reckless dan abusive kita tambahkan korup ketika punya kekuasaan gak punya cinta negara cinta rakyat pasti kasar sembrono dan korup tetapi ketika anda memiliki cinta negara cinta rakyat tidak memiliki kekuasaan itu ya sentimental dan kurang darah nah kekuasaan di posisi terbaik adalah ketika dia cinta suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial dan keadilan sosial di posisi terbaik itu apa ketika menggunakan kekuasaan mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara cinta rakyat nah saya balikin pertanyaannya biar orang yang menilai apakah sekarang kekuasaan dipakai untuk mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara cinta rakyat hari ini tadi sampaikan rakyat bawah itu kena judi online dipancingin gak ada yang bisa kontrol apa gak bisa dimatikan saja gampang kok punya rekening bank kok masa gak tahu kira-kira gitu kan nah sama pertanyaannya sama saya bilang itu isu menurut saya sudah terjadi berabad-abad sama ketika kekuasaan tidak dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara cinta rakyat nah bagi saya ada nilai meritokrasi atau tidak bagi saya sekarang yang paling penting itu bagaimana sekarang kita menyongsong bahaya global ini krisis energi krisis pangan berbagai tantangan krisis kepercayaan yang memerlukan orang yang tepat di posisi yang memang sesuai meritokrasi salah satunya syaratnya itu makanya saya harap presiden terpilih dia tentu bisa mencari orang-orang ini situasi tidak mudah dunia saat ini tidak mudah makanya kita butuh meritokrasi itu jauh lebih penting bagi saya daripada istilahnya adalah dokter saya suka berkata daripada kita mengutuki kegelapan lebih baik kita menyalakan lilin saya juga berpikir saya masuk tahanan saya belajar kalau saya terus menyesal yang belakang tidak ada guna makanya bagi saya sekarang yang lebih penting bukan membicarakan soal-soal itu ini enggak sekarang gimana nih caranya tapi dalam realita politiknya kan isu-isu itu harus ditekel satu persatu dan untuk menekel itu tidak bisa hanya melihat gambaran besar tapi harus dimasukkan Ahok orang yang sangat detail betul sangat detail saya bilang punya hati cinta negara cinta rakyat kalau enggak punya kekuasaan cuma sentimental dan kurang darah ya dok kalau saya dimasukkan ke Pertamina saya detail makanya saya diledekin Ahok ini komut rasa dirut saya bilang bukan saya komut nyarut dirut kurang aja loh itu kan saya kan detail saya periksa semua saya jadi gubernur kenapa saya bisa tahu sampai gitu detail semua surat tembusan antar dinas saja saya baca dan kadang-kadang saya kasih disposisi kalau dia agak-agak nyalain nih satu itu agak sok ada keegoisan sektoral gitu kan saya bisa kasih disposisi misalnya contoh orang dinas PU mau bikin trotor ada pohon dia minta izin nama dinas taman untuk pindahkan di pohon enggak dijawab ini pohon penting nih trotor masa orang yang di suffer dunan netra masa nabrak pohon enggak mau pindahin nah saya begitu baca nih saya bisa tulis di posisi emang negara Kamboja ya lu negara mana nih terus saya foto saya kirim ke WA Group kasih WA Group Senin begitu rapim saya udah tau semua masalah sampai detail karena saya punya kuasa untuk maka sekarang kita ngomong apa kita hanya bisa menghimbau berharap Tuhan udah izinkan Pak Prabowo jadi presiden kira-kira gitu tau saya adalah orang yang percaya kalau kita gunakan kata amanah kekuasaan tuh Tuhan yang kasih Tuhan yang ambil Tuhan kasih sesuatu yang berkuasa pun bahkan Idi Amin pun bisa gitu ya atau siapapun harus percaya kekuasaan itu Tuhan yang kasih oke dan selama sekarang Ahok tidak ada kekuasaan praktis begitu ya maka yang bisa dilakukan hanya menghimbau menghimbau berdoa dan tentu saya juga bikin program saya bikin program saya bikin program As Ahok Anything tujuannya apa edukasi lah ini bagi saya edukasi tapi apakah misalnya adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang misalnya nih kok aku ingat pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes sekarang nih ada peluang nih kok gak bisa saya udah umurnya udah lewat bukan bea cukai kok KPK sepi peminat saya kasih tau ya KPK kenapa tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan kalau di Hongkong di Singapur KPK itu ada satu badan urusan korupsi di Indonesia ada tiga badan kadang mohon maaf ya polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP nya atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi terus bolak balik nah kita bisa bayangkan jadi gak berminat terus KPK juga adalah kolektif kalau mau minat jadi jaksa agung dong kira-kira gitu kan kalau masih bisa langsung saya bilang namanya saya bilang balik lagi banyak hal bisa kita perbaiki kalau kita sampaikan eksekusi saya kan bilang kan teori Martin Luther King Jr. kan kalau kita punya cinta negara-cinta rakyat gak punya kekuasaan itu pasti sembronok apa sentimental ad hoc sekarang dalam posisi itu sentimental saya gak pernah berpikir seperti itu saya tau waktu saya belum sampai saya ketemu teman saya yang bisnis saya ngomong begini eh wajah-ajah gue bisnis itu aja jawab saya apa hoc yang bisnis itu gampang kita disuruh jadi pemasuk ini dari temen semua udah jalan kalau lu gak cari-cari kasih modal semua jalan yang susah tuh kayak lu ada lu nih dagang mah gampang kau suruh gue jadi lu gue gak bisa apa ahok tuh apa misalnya sekarang maksudnya ahok ini kan sudah jadi di politisi lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha ya dong terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah dari sebagian masyarakat kita yang berpolitik banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga tapi selamat menikmati